Selamat menikmati Orangnya tidak terlalu banyak Saya sangat suka Kalau lagi Ombaknya 5-6 feet Barrel Saya suka karena saya Tidak terlalu suka main Turn Karena saya mainnya lemas Berikan babak yang kedua Yaitu bersama Ned Young Waktu itu perasaan saya Sangat takut Karena Melawan pemain dunia Di hari besoknya Saya bertemu dengan Jack Freestone Dan saya sama berpikir Tidak usah panik Biasa saja Surfing Dan saya bisa melaju ke babak selanjutnya Hampir setiap hari Surping Minum Surping Minum Tiga-empat tahun Habis itu Sudah agak Gini Mau tekun dengan surfing Tidak terlalu suka minum Terus setiap hari Surfing Tiga kali Pagi surfing Pulang Makan Habis itu siang Surfing lagi Habis itu sore ke pantai Kalau lihat ombak bagus Ya surfing lagi Setiap hari Enjoy surfing Untuk bermain Ombak yang besar Ada kakak saya Kakak saya datang Kenapa kamu Masih Jam seperti ini Masih di pantai Dan minum-minum Karena saya Tidak mau surfing Besok Ombaknya besar Terus kakak saya Bicara Kalau kamu tidak surfing Di padang-padang Besok Lebih baik kamu Tidak jadi surfer Terus saya Berpikir Sampai di rumah Oke Saya coba Sama teman-teman Ayo Kita surfing Di padang-padang Jadinya Saya dapat Motivasi Dari kakak saya itu Saya coba Waktu itu Dapat ombak Satu Jadinya ketagihan Ya jadinya Sekarang Kalau ada ombak Ya Main di padang-padang Saya Lebih senang Tinggal di Bali Karena Kalau di Padma Lagi onshore Saya bisa surfing Di serangan Kalau Di serangan Lagi onshore Ya saya bisa Balik lagi Di Padma Di Kuta Di Canggu Karena di Bali Setiap Season Pasti ada ombak Bagus Tidak pernah Tidak ada ombak Menuhan Wella Tidak Pasukan Tidak 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 Sari Terima Terima kasih.